Halo semua, kembali lagi di channel Lebih Gadget Kali ini ada Xiaomi Redmi Note 5 Dan yang akan kita unboxing ini adalah varian yang berwarna hitam dengan total RAM sebesar 6GB Ya, di Indonesia sendiri sudah resmi berendar versi RAM 4GB dengan internal storage 64GB berwarna gold Tapi sayangnya belum ada varian warna lain, apalagi yang RAM-nya 6GB Untuk spesifikasinya, Redmi Note 5 sudah mengusung layar yang berukuran 5,9 inch Kemudian ada kamera depan yang berukuran 13MP Baterai-nya berukuran 4000 mAh Dan juga sudah menggunakan prosesor Snapdragon 636 yang terbaru Baiklah, kita mulai saja unboxing-nya Di dalam box seperti biasa ada kertas-kertas Kabel data yang masih micro USB Batuk kepala charger berukuran 2A Yang sayangnya belum fast charging Padahal HP-nya sendiri sudah support fast charging Dan terakhir ada softcase Untuk softcase-nya sendiri berbahan slim Dan sepertinya presisi karena dibuat oleh Xiaomi sendiri Sekarang saatnya kita mencobot sticker bagian depan Stiker bagian depan juga Stiker bagian depan juga Kita lihat sisi bagian belakangnya dulu Desainnya sudah menjadi cirihan Xiaomi Dengan sensor fingerprint yang berada di tengah Dan bagian penutup belakang berbahan metal Sedangkan bagian atas Dan juga bawah Tetap berbahan plastik Mungkin buat sebagian orang desain sudah membosankan Tapi toh umumnya orang tetap akan menggunakan case Jadi tidak terlalu terlihat Untuk kamera belakangnya memiliki layak vertikal Dengan kombinasi 12MP dan 5MP Yang kabarnya kualitas kamera menjadi andalan Untuk seri Redmi Note 5 ini Yang nanti akan kita tes di video review berikutnya Di bagian atas ada mic dengan sensor infrared Yang bisa digunakan sebagai remote Bagian bawahnya masih menyediakan jik audio standar Dengan port micro USB Ada mic juga Kemudian ada lubang speaker disini Di sisi kanan ada tombol volume up Down Dan tombol power Terakhir di sisi kiri ada SIM tray Masih menggunakan dual SIM hybrid dengan nano SIM card Jadi tetap harus bergantian bila ingin menggunakan micro SD Oke langsung kita hidupkan saja Karena ini versi China Pilihan bahasanya terbatas Jadi kita beli bahasa Inggris saja Sekarang sudah masuk ke home screen Ada beberapa bloatware yang sepertinya bisa kita alin install Ada sekitar 23 aplikasi yang bisa di install Bahkan lebih Berikutnya kita lihat spesifikasinya Di my device Spesifikasinya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya Internal storage ada 64GB Free, available, 52GB Versi Android sudah 8.1 Oreo RAM 6GB Dengan security patch yang terbaru Sekarang kita coba untuk menginstall Google Play Melalui app store nya Xiaomi Gunakan keyword Google Install aplikasi ini Proses instalasi sudah habis selesai Jadi menurut saya Room China ini sudah mendekati room global Hanya minus bahasa Indonesia saja Dan masih ada beberapa aplikasi yang berbahasa China Namun masih ada harapan Dan akan ada versi room global yang akan dirilis oleh Xiaomi Karena spesifikasi varian ini sama persis dengan yang dirilis di Indonesia Sampai disini video unboxing dan first impression Xiaomi Redmi Note 5 ini Apabila ada yang ingin ditanyakan atau masukkan apa saja yang perlu direview Silahkan isi di kolom komentar Dan jangan lupa like Terus subscribe channel ini Supaya saya bahagia Dan semangat membuat konten menarik lainnya Bye